Saya minta maaf. Lagi pulang kampung. Oke, nih. Ada yang Miss Yuni bisa bantu? Iya, betul. Ada yang Miss Yuni bisa bantu, nih? Iya, iya, iya. Ada. Oh, iya, iya, iya. Dari Miss Yuni. Tapi ingat ya, jangan pernah menyebut. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, ada apa? Eh, bentar dulu Miss Yuni. Ngedek. Ngedek, lebih ya. Telepon aku yang satu jarang lagi jarang ini muncul. Malah ditelepon balik. Ngedek, gitu ya. Aku ngejatuh sekarang. Sumpah. Ya Allah. Oke, katakan ada apa, Is? Ini ya Miss Yuni. Dulu kan waktu muda aku juga ke sini, toh. Terus umurku kan belum cukup umur. Terus umurku kan dituakan. Terus. Terus. Apa itu? Ternyata, KTPku, terus ijazahku, terus kakakku, itu dirugah semua loh Miss Yuni. Terus seandainya, ini kan aku mau cuti toh. Tahun depan. Seandainya nanti kalau aku urus, kalau aku kembali lagi ke sini, masalah nggak? Ya jelas masalah. Berarti kamu memasukkan data. Ya jelas. Jadi kalau kamu mau ngurus, ya urus Indonesia aja, nggak usah ngurus yang di Hongkong. Tapi jangan pernah ganti paspormu dengan data aslimu. Maksudnya gini, aku nggak ganti paspor ya, tetap pasporku tetap yang itu, yang pas itu dong. Yang dituakan itu. Tapi rencanaku kan nanti pulang kan, anakku kan masuk sekolah. Terus semua kakak, terus KTP, ijazahku itu, nggak sama. Itu akan dirubah. Ya kamu mengembalikan nggak apa-apa. Tapi hanya bisa dipakai untuk di Indonesia saja. Jangan dibawa ke Hongkong. Nggak, nggak dibawa ke Hongkong. Yang Hongkong tetap, tetap pakai. Tetap pakai yang Hongkong. Aku cuma cuti Miss Yuni, nggak, nggak. Maksudnya nggak balik. Nggak balik, terus proses lagi. Itu nggak. Tetap si satu majikan ini gitu loh. Oke, nggak ada masalah loh itu. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Sepenget tahun saya nggak apa-apa. Sepenget tahun saya nggak apa-apa. Kecuali kamu tuh pulang, rencananya pulang saat rusih, terus giliran balik lagi, anggel. Itu yang terjadi. Ya sementingan sampai balik lagi, nggak ada masalah loh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah plong. Iya, soalnya setahu saya ini, berdasarkan pengalaman saya, mbak-mbaknya seperti itu nggak ada masalah. Yang penting jangan datamu di Indonesia diubah, terus ke Hongkong mau diubah. Itu alamat pelenger, Ngo? Nggak. Nggak ya? Nggak, nggak apa-apa. Nggak, Ngo. Nggak, Miss Yuni nggak. Nggak ada takut yang di Indo itu yang dirubah. Kalau yang di sini nggak. Oke. Terubah, tetap sama. Tetap sama. Oke, oke. Soalnya aku nggak ingin ntar kehilangan pekerjaan gara-gara datanya yang berbeda. Nggak, nggak, nggak. Makanya aku, ya Allah ini tanya siapa. Maksudnya nggak ada yang tahu lah. Tahu cuma Miss Yuni yang bisa mengepukasi kita. Makanya aku... Yorai, Miss Yuni kan berdasarkan pengalaman nih. Miss Yuni dulu pernah bekerja di Ejen. Nah, Miss Yuni kan lebih tahu gimana-gimananya. Itu loh. Nanti tanya ke teman kan maksudnya kan nggak 100% bener kan. Lebih baik tanya yang lebih ahlinya gitu loh mau kukin Miss Yuni. Miss Yuni juga bukan 100% bener. Karena Miss Yuni berdasarkan pengalaman saja. Setahu saya tidak ada masalah. Karena dulu itu tidak ada masalah. tapi ya karena sekarang ini semuanya serba berubah ya berharap saja tidak bermasalah. Bener nggak? Jadi berdasarkan pengalaman Miss Yuni saya nggak boleh dong saya mengatakan 100% bener. Tidak boleh. Karena berdasar pengalaman saya tidak ada masalah. Woy sorosah mikir-pikir, banter-banter. Loh, nggak ada yang ditahan. Nggak ada yang apa itu yang... Maksudnya yang mau... Aku tanya aja gitu loh Miss Yuni. Saat Miss Yuni. Terus Miss Yuni di telpon masih sibuk. Terus. Artinya ya masih galau. Gimana? Nggak usah galau. Nggak usah galau. Miss Yuni ada... Selalu ada buat... Woy gombal. Nggak usah kalau Miss Yuni longgar. Kalian itu nggak usah nyamuk-nyamuk. Di media sosial telpon Miss Yuni nggak isah. Ya kanaknya nggak isah. Bener nggak? Lihat isah laku yang telpon balik. Bener apa orang? Betul. Betul sekali. Karena selalu mereka itu pikirnya keburu-buru. Telpon saya nggak diangkat. Nguamuk di media sosial. Cari Miss Yuni percuma. Katanya ditelepon nggak? Ditelepon balik. Ngapusi sembarang-sembarang. Loh, keluarga aku kan lebih penting. Setelah nganggur. Mau letak gole. Iya, betul. Betul Miss Yuni. Caranya yang berpikir sejauh itu. Karena Miss Yuni sendiri kan bukan siapa-siapa. Ya, Miss Yuni cuma ngonten. Betul. Ya, itu biar dikonsumsi oleh yang lain. Betul. Kan ibaratnya yang bisa membantu kita di sini. Yang bisa kita nyatanya. Yang sudah punya centang tinggi kan. Ibaratnya cuma Miss Yuni. Jadi kan teman-teman carinya Miss Yuni gitu. Oke, jadi terima kasih. Pokoknya aku selagi bisa semampunya ya. Ya, moga-moga Miss Yuni sehat selalu. Oke, matur Nambah Nuhun. Matur kita-kita ya Miss Yuni. Semampunya. Moga-moga di Miss Yuni. Kok-moga di Miss Yuni. Wah, I love you pokoknya ya. Matur Nambah Nuhun pokoknya ya. Makasih Miss Yuni. Oke, oke. Bapak, Waalaikumsalam. Oke, jadi teman-teman sangat sedih sekali. Sebentar. Sangat sedih sekali karena banyak sekali teman-teman yang mencari saya dan tidak bisa ketemu sama saya. Dan mereka mencoba mencari saya di Yorpe, di Mas Andro, di teman-teman yang lain, di Koko Thomas. Tidak sempat terbalas. Dan akhirnya kalian frustasi dan ngamuk-ngamuk di media sosial. Saya jadi berpikir nih. Saya cuma nolong kalian aja. Lah, kalau saya ada waktu. Saya tuh telpon balik, Mbak. Tapi karena banyaknya yang telpon, saya tuh kadang-kadang miss yang paling penting. Yang important tuh kadang-kadang saya miss juga. Banyak yang mengatakan, ngapain garangan dilayani giliran aku telpon, nggak diangkat. Ya, kebetulan aja waktunya kurang match. Jadi, teman-teman, saya selalu ingatkan sekali lagi, bahkan berkali-kali saya tidak akan pernah capek bahwa saya manusia biasa, semampunya kadang-kadang kata-kata saya kurang menyenangkan, menyakiti kalian. Saya juga minta maaf, saya hanya manusia biasa saja. Dan kalaupun saran kritik kalian untuk saya, saya selalu menerima. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Tuhan mengalir atas hidup kita semua.